Terus yang next ada Bluting Nah Bluting cuy, dia akan mengeluarkan Yang mana itu ghost, hantu Yang berbaya, nah banyak banget Dan dia selalu mengejar dimana kita berada cuy Halo teman-teman Benar teman-teman aku Sipuntang 09 Di channel Jalalu Gamer Nah kalian yang itu mau bermain lagi di game Minecraft Yang belum tau game Minecraft itu apa Minecraft itu lah Minecraft kan teman Oke, kali ini aku tuh mau rencananya itu mau Memberikan sebatu tutorial gimana cara Bermain Minecraft dan jadi game Minecraft Di Minecraft VE ya, tentunya ini tuh merupakan Add-on ya, jadi ini add-on dan Aku minta maaf, klik padnya gak apa-apa Oke, jadi untuk add-onnya akan download di link deskripsi Dan untuk cara installnya akan bisa Lihat di akhir video nanti ya, oke jadi Langsung aja kita nge-review mob ya teman-teman Jadi disini ada terdapat beberapa mob ya teman-teman Terdapat juga beberapa mob seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ada 7 mob ya teman-teman Totalnya ya, dari yang pertamanya mungkin dari yang Terlemah dulu ya, disini ada namanya itu Ada ini cuy, ada golem apa namanya ini Ada kei golem ya, kalian tau Di Minecraft Dungeon kan Ngelok kayak golem ini cuy, dia tuh akan Memberikan kunci ya, ini yang untuk Membuka sebuah gerbang di Minecraft Dungeon cuy Dan dia juga bisa memacamkan mata Seperti orang berdaa cuy, dan disini juga Yang berikutnya ada yang terlemah berikutnya Mungkin ini cuy, ghost, dia tuh lemah Tapi dia tuh demiknya sakit cuy, dia tuh bisa menyerang kita ya Misalnya kita lihat disini, nah dia tuh tembus Beneran cuy, jangan bisa disanakan, dia tuh tembus Beneran cuy, dia tembus beneran, walaupun airnya Hilang ya kan, airnya hilang disanakan Ini lan hit karena aku pakai sabness 5 cuy Jadi ya pokoknya dua ini yang terlemah kan Dua ini, dan berikutnya ada yang namanya ini cuy Ada namanya Skeleton Vanguard Ini yang dikeluarkan oleh ini cuy, atau ini Aku lupa, pokoknya dikeluarkan antara dua ini cuy Ini kita akan coba aja Disini dia memiliki shield, ya shield yang belum di tengah Terus dia tuh demiknya juga sakit cuy Tapi dia tuh jaraknya tuh dekat Seperti zombie, jadi dia gak bisa jarak jauh Gak seperti skeleton umumnya Pokoknya gitu cuy, pokoknya gitu ya Skeleton Guard ini darahnya tebal, ini baginya sakit Ini berbahaya juga cuy, berbahaya sekali Langsung kita lanjut yang berikutnya Yaitu ada yang ini Namanya adalah Necromancer Necromancer kan Dia tuh punya kacamata hijau Punya seperti mahkota warna hijau Dan ada partikel-partikelnya Uh, mantep banget Dan dia juga memiliki sebah-jubah atau cape disini Dan tongkatnya, tongkatnya bergerak cuy Uh, bergerak kotak-kotak, melingkar gitu kan Kotak-kotak gerak gitu cuy, mantep banget asli Dan ini darahnya juga tebal, gak gak serah Dan dia tuh gak nyerang, dia tuh cuma mengeluarkan Ini, bala bantuan saja Kalau gak salah gitu cuy Dan darahnya lebih tebal yang skeleton Van Gouart Ini darahnya cuma 3 kali hit meninggal Kalau yang Van Gouart harus 4 kali hit Nah, gitu cuy Padahal ini mau pake Sarvenous 5 Nah, yang berikutnya ada yang namanya itu ini cuy Namanya itu Bluting Nah, dia tuh mengeluarkan hantu Nah, ini tuh kalau gak salah Dia tuh juga gak bisa nyerang Oke, tapi ini hanya untuk MCPM ya Kalau di Mangrap Banjinnya dia nyerang cuy Kalau di Mangrap Banjinnya ya Dan desainnya dia tuh pake Mahkota warna emas Dan juga memakai kacamata warna biru Dia juga memakai jubah juga Dan untuk tongkatnya Dia gak bisa bergerak cuy Gak seperti ini Nechromecer ya kan Aduh, nechromecer Jadi namanya Dan dia juga memiliki namanya itu Partikel warna biru Mirip dengan nechromecer Tapi bikin cuman warnanya doang Dan kita akan memasuki Yang terkuat yang kedua Yaitu yang namanya adalah Arch E-Lager Ini adalah sebuah Seorang E-Lager yang tersakitin ya Seorang anak P-Lager yang tersakiti Dia tuh powernya Mengeluarkan P-Lager Mengeluarkan para P-Lager ya kan Misalnya kita akan bunuh dia Dia berapa hit? Oh, 2 hit juy Tapi dia tuh mengeluarkan E-Lager Dan dia dampaknya juga sakit Dan desainnya Dia tuh anak kecil Dan hitungnya mirip dengan P-Lager Dan dia memakai kalung Ruby Nah, kalung Ruby dan ini cuy Tongkatnya bisa muter gini Mantap kali ya Dan dia juga memakai Namanya itu Nah, kota warna emas Tinggi cuy Seperti mahkota tinggi gitu Seperti topi gitu ya Dan ada Ruby Dan juga ada demonnya Dan dia tuh mirip dengan P-Lager Tapi yang kecil Atau mirip dengan Vindicator Ataupun Evoker Tapi cuman beda ukurannya Oke, langsung aja kita Next ke yang terakhir yaitu Ada Golem ya Ada Reston Monstors T Uh, ini berapa damage ya mainnya Coba kita coba untuk ngedamag Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, elapan, sembilan Oh, sembilan kali dia memakai Sabernas 5 ya Uh, ini susah banget cuy Pasti Dan ini juga demennya Pasti sakit banget ya kan Dia desainya tuh Ya, pasti yang tau Dia tuh Redstone ya Ada Redstone blocknya Terus dia tuh Seperti campuran dari batu Stone ini Seperti cobblestone di bawah Dan ada juga Redstone cuy Redstone-redstone ya Mantap banget ini ya Mantap banget asli Dan ini dia memiliki tiga Tiga buah mata ya kan Dan ada juga ini yang terbelah Redstone di kepalanya cuy Asli Ini mantap banget Dan serem banget cuy Dan dia memiliki tiga jari juga Ini ada disini ya Tiga jari ya Oke, namanya tadi adalah Redstone monster city ya Redstone monster city Oke Nah, karena aku tadi sudah ya Sepawan semuanya Karena aku tadi sudah review semuanya Jadi kita langsung aja Untuk mencoba dalam game mode survival Teman-teman Oke, aku sudah di dalam game mode survival Dan langsung saja kita coba ya Dari yang sepawan Ghost Nah Ghost tuh sadis cuy Asli Saya katakan disana kan Langsung saja coba Dia tuh ngejar cuy Terus ngejar cuy Terus ngejar ya Terus ngejar Misalnya ke air Uh, asli Jikus Beneran hantu Spawn jauh banget ya kan Misalnya kita spawn di ujung sana Dia tetap menari kita Tetap mencari kita cuy Oke, kita akan coba eksperimen Apakah kalau kita dalam dirt Apakah dia akan mengejar kita Oh, enggak cuy Kalau kita dalam dirt Atau dalam rumah Dia enggak akan mengejar kita Amat temen Ya, enggak akan mengejar kita Amat temen Oke, yang berikutnya Tadi ada Arch E-Ledger Nah, yang aku bilang Dia tuh akan mengeluarkan P-Ledger Nah, beneran Beneran Dia mengeluarkan Seorang P-Ledger kan Mengeluarkan seorang P-Ledger Dua orang cuy Dua orang P-Ledger ya Si Arch E-Ledger nih ya Wah Asli, matap banget cuy Oke Nature Mancer Dia mengeluarkan Sekeraton kuat Nah, beneran Dan banyak banget Asli, banyak banget Tadi hit Meninggal Atau meninggal Atau meninggal Asli, sadis ini cuy Ini A-Ton sadis banget Asli, meninggal langsung Asli, asli Kan Uh, asli Sadis Oke Yang berikutnya ada Kay Golem ya Ini Kay Golem enggak nyerang cuy Dia tuh pasif Terus yang next ada Blooting Nah, Blooting cuy Dia akan mengeluarkan Yang itu ghost Hantu Yang berbaya Nah, banyak banget Dan dia selalu mengejar Dimana kita berada cuy Tapi untungnya Dia tuh damage-nya enggak sakit Menyedirannya dikit cuy Menyedirannya gitu Oke Yang terakhir nih cuy Yang terakhir ya Ada Golem Ada Restone Monsterly Alias Monster Golem Monster Restone Golem Restone cuy Buda amat ya kan Oke Nah, ini cuy Itu yang terasa sadis ya Menurut aku Bentar, kita kan sepan Sepan poin dulu Sepan poin Oke Uh, uh, dia Uh, animasinya cuy Animasinya Uh, marah Marah cuy Dia marah Uh, uh, uh Lihat, lihat Uh, 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 uh Damagnya Uh, meninggal Asli Uh, damage-nya cuy Uh, damage-nya Uh, damage-nya Uh, meninggal Asli Sadis banget cuy Tapi dia tuh lambat ya Itu lambat cuy Dia tuh lambat Uh, meninggal Oke Gitu cuy Oh ya Untuk link download-nya Silahkan cek Description Temen-temen Oke Jadi ya langsung aja Kita menuju ke Cara pemasangnya Temen-temen Oke temen-temen Jadi gimana caranya Ngemasangnya Pertama-tama Temen-tama Kan harus membuka Link yang ada Description ya Yaitu link MCPDL Terus kalian scroll Ke bawah ya kan Scroll ke bawah Terus kalian pilih Download here Temen-temen Klik Terus kalian download Aja temen-temen Seperti biasa Kalau misalnya Sudah ke download Kan membutuhkan Aplikasinya ZR Chipper Terus kalian tinggal Pencet ya kan Pencet Minecraft Dungeon-nya Set Terus kalian pilih Yang namanya Itu nih ya Yang panah Kan klik yang panah Bagian panah Temen-temen Set Dan otomatis Akan ngebuka Game Minecraft Kalian temen-temen Oke Dan akan diimpro Impro Startup Temen-temen Usexful Usexfully Ini memperta Minecraft Dungeon Oke Terus kalian tinggal Buat world Jaman ya Tinggal Create new world Terus Terus Kreatif Misal MG Dungeon Terus pilih Yang Flat Ya biar mudah Terus Nah ini Kan wajib Mengaktifkan Experimental Gameplay Continue Terus kalian tinggal Ke Behavior Pack Minecraft Dungeon Activate Continue Terus tinggal Ya cek aja Mereka disini Kalau sudah Tinggal Create Ya otomatis Saya akan Terinstall Tinggal cek aja Di dalam Power Mob Nah Kan ada Key Golem Ada Neutromancer Radia Ada Archie Ledger Ada Skeleton Vanguard Oke jadi fix Langsung aja kita menuju Ke penutupan Temen-temen Oke temen-temen Jadi ya mungkin Sekian di video kali ini Jangan lupa Tangan tombol like Dan subscribe-nya Sampai jumpa Sampai jumpa Di next video Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa